Di tanggal 1 Juli 2023, ada sebuah terakhir astrologi yang disebut sebagai Mercury Kazemi. Apa sih artinya Mercury Kazemi itu? Dan kenapa sebetulnya Mercury Kazemi penting untuk menentukan langkah apa yang perlu kita ambil di sisa tahun 2023? Yang, oh my god, kenapa tiba-tiba sudah Juli lagi? Tapi, Mercury Kazemi itu sebetulnya adalah situasi ketika Sun dan Mercury berada pada satu, aku bisa bilang, sign yang sama. Atau satu area yang sama. Mereka lagi ketemu nih, dalam tanda kutu. Mereka lagi nongkrong bareng. Dan ketika Mercury Kazemi terjadi, Mercury itu mengontrol tentang, aku bisa bilang, sarana transportasi, pikiran, bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang, bagaimana cara kita mempersepsikan dan memahami informasi. Sedangkan, Cancer itu mengontrol tentang emosi. Sun, seperti biasa, identik dengan identity atau identitas kita. Sadar-sadar, pikiran kita dan emosi kita itu sering disyapkan ke realitas kita. Mereka membentuk realitas hidup kita. Toh, ada yang sering bilang, dan sebetulnya memang kejadian. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itu bisa menjadi realitas. Be careful what you think of. Transit ini dengan Saturn dan Pluto yang sudah terlebih dulu retrograding, termasuk dengan Mercury Kazemi yang training dengan Saturn retrograde. Dan Neptune yang baru mulai retrograde, pertanggal 30 Juni 2023, akan memaksa semua orang untuk melihat dengan jelas dan jujur. Bagaimana sebutnya pikiran kita atau pikir kita dan mindset kita selama ini? Are they helping us? Or have they only been blocking us? Mereka tuh ngebantu kita gak sih? Dalam menciptakan atau manifestasikan realitas hidup yang kita inginkan? Atau sebetulnya, bagaimana cara kita berkomunikasi itu masih banyak dipenuhi oleh limiting beliefs atau ketakutan? Dan emosi serta pikiran kita itu malah sering jadi batu sandungan buat hidup kita sendiri. Transit ini akan mengajarkan ke kita pentingnya berhati-hati dalam memilah dan memilih pikiran. Dan sadar dengan sadar, lagi-lagi dalam caranya, aku rasa karena ini di Water Science ya, mungkin banyak orang akan lagi gampang baperan, gampang emosional. Tapi transit ini akan membantu kita untuk yuk, wake up yuk, sadar yuk. Lihat lagi, dimana pikiran atau emosi kita itu ya cuma jadi batu sandungan, cuma bikin kita takut. Dan sebentar lagi, Venus mau retrograding, kita juga lagi di tengah fase pre-shadow, Venus retrograde. Sebetulnya semua transit ini ada untuk mengajarkan dan membuka mata kolektif, aku bisa bilang dalam cara yang lembut-lembut kasar sih. Lembut-lembut tegas, bukan lembut-lembut kasar. Lembut-lembut tegas untuk sadar dan betul-betul sadar di area mana dalam hidup kita yang sebetulnya kita itu cuma takut. Bukannya gak bisa jalan, tapi cuma takut. Dan terbiasa takut karena kita mengizinkan pikiran negatif kita yang terlanjur pegang kontrol, terlanjur pegang kendali. Perhatikan ada aspek Cancer dimana di berchart teman-teman, lalu ada aspek Pisces dimana di berchart kalian, ada aspek Capricorn dan Leo dimana di berchart kalian juga. Karena area-area tersebut itu yang pasti akan kena dampaknya banget. Dan aku bilang begini juga bukan cuma karena yang kena dampaknya cuma teman-teman Leo, Aquarius, Pisces, atau Cancer aja, atau Pluto aja, atau Capricorn aja. Gak semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan aku rasa dengan transit Jupiter yang lagi di Taurus dan akan bertahan di Taurus sampai tahun depan, itu akan betul-betul membuka mata kita secara bertahap, secara slow and steady winds race ya, sistemnya, buat Jupiter. Tapi transit ini akan, semua ya, semua transit ini akan betul-betul mengajarkan kita, oke, what matters and what not? Apa sih yang betul-betul berharga dalam hidup kita? Dan mana yang tidak? Transit ini akan mengajarkan kita kalau misalnya, emosi itu pasti akan selalu datang dan pergi. Pikiran negatif itu pasti akan selalu datang dan pergi. Jadi kalau kamu akhir-akhirnya benar-benar lagi ngerasa kayak, oh my god, I kind of feel combustible, I kind of feel emotional. What am I feeling? Kok gue tiba-tiba baper ya? It's okay. Honor the emotion. Energinya lagi building up untuk bantu kita releasing apapun yang perlu dirilis. Toh, di bulan Juli nanti, North North mau pindah posisi. North North dan South North mau pindah posisi dari, aku bisa bilang dari Akses atau dari Taurus ke Aries, dan dari Scorpio ke Libra. Dengan North North yang mau shifting atau pindah posisi ini, kita tuh sedang menyambut energi awal baru, di mana semesta mau mengajarkan kita pentingnya independence. Tanpa kodependent. Pentingnya mandiri, pentingnya bertanggung jawab atas hidup kita, tanpa ketergantungan. Ini bukan waktu untuk kita terburu-buru, atau tergesa-gesa, atau terpancing emosi, atau bahkan combustible. Bukan. Aku bisa bilang saran buat kita semua adalah, belajar jatuh cinta dalam prosesnya, nikmati prosesnya, dan ikuti intuisi kamu. Learn to trust. Learn to play with the process. Kayak salah satu tato-nya Jinjin-nya Astro, Jinjin-nya leadernya K-pop group Astro, Jinjin tuh punya tato. Dan Jinjin itu salah satu bias, favorite aku banget. Kalau teman-teman ngikutin Gishin Proses dari lama, pasti kamu tahu, aku tuh hardcore Aroha banget. Aroha itu fan-basednya Astro. Dan salah satu tato-nya Jinjin, ada yang tulisannya play with the process. Ya, ini waktu yang tepat untuk kita bermain-main dengan proses kehidupan kita. Jangan takut buat mengambil resiko, tapi bertanggung jawab dengan resiko yang sudah diperhitungkan, atau dipertimbangkan. Kalau misalnya kamu mulai ngerasa, aduh pikiran ku overwhelm, atau pikiran ku kalut, emosi ku kalut, it's okay. Take some time off. Ambil waktu luang buat rasakan emosinya, honor the emotions, hargai emosinya, dan kasih kesempatan buat emosi kita itu, atau pikiran kita juga kasih tahu, oh kita perlu improvement, atau perlu diubah di titik-titik ini, di aspek-aspek ini dalam hidup. That's okay. Don't let our thoughts and our emotions shape us into somebody that we're not. Jangan sampai kita mengizinkan atau terbawa arus, mengizinkan diri kita terbawa oleh pikiran atau emosi negatif yang that's not us, itu bukan kita sebetulnya, itu cuma entah itu hasil akumulasi proyeksi luka dan trauma dari masa lu yang kembali lagi, atau ya itu cuman ketakutan kita atas present time. Wajar kok kalau kita ngerasa takut. Dan wajar kalau kita mau memasuki satu babak baru seperti yang aku bilang tadi, ada perpindahan north node dan south node, itu kita akan merasa seperti stepping into the unknown. That's okay. That's really okay. Atau bahkan bisa ada yang ngerasa kayak relapse. Tapi nikmati prosesnya. Izinkan dirimu untuk bermain-main dengan prosesnya. Mengalir. Supaya kamu juga tidak stagnan. Supaya kita juga tidak stagnan. Dan Aku bisa bilang ini transit yang baik atau waktu yang baik untuk kita journaling atau do any kind of soul work do any kind of in-depth questioning tanyakan ke diri kita sendiri atau belajar bonding. Mungkin banyak yang akan tertarik untuk lebih bonding lagi dengan entah dengan sosok ibu atau sosok keluarga atau mencari tahu lebih dalam lagi tentang mungkin lineage kamu ancestral issues kamu tentang keluarga kamu atau tentang emosi kamu yang betul-betul mendalam. Banyak orang yang intuisinya akan semakin peka semakin meningkat. Dan kepekaan atau meningkat intuisi kamu itu awalnya mungkin akan terasa seperti anisi ya atau tidak gampang. Nah, that's okay. Hargai prosesnya. Oh, one last thing. Dengan Saturn dan Neptune yang lagi retrograding dan Markirikasimi ini walaupun mungkin aku bilang tadi orang-orang lagi gampang kepancing emosi ini bukan waktu yang tepat untuk kita kabur-kaburan atau cari coping mechanism atau escapism. No. It's time for us to process and face whatever we need it. The process and face. Ini waktunya untuk kita betul-betul menghadapi dan memproses apapun dalam tanda kutip blockage atau ya apapun yang perlu kita hadapi. Kasih kesempatan buat diri kita bertransformasi. Kasih kepercayaan untuk diri kita bertransformasi. Oke. Aku rasa ini semua untuk pesan hari ini kali ini dan apa yang perlu kita persiapkan untuk Markirikasimi semoga video ini sebermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.